Rahasia Khurubba dalam Bismillahirrahmanirrahim Saudara kukah muslimin wal muslimat rahimahkumullah Mari kita lanjutkan kajian tafsir kita Pada surat Al-Fatihah Setelah kita membahas tentang ta'awud atau isti'adah Marilah kita membahas ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Sebelum kita membahas lebih jauh Mari kita perhatikan makna atau fa'idah khurubba Di dalam lafad Bismillah Lilba'i khumsa asyarata fa'idatan Lilba'i yaitu tetap miliknya khurubba Khumsa asyarata bermula lima belas fa'idatan berupa fa'idah Jadi khurubba itu memiliki lima belas fa'idah Inilah ilmu yang harus kita jaga Kita rawat Kita pertahankan Jangan sampai ilmu seperti ini cepat hilang Karena para generasi muda muslim Malas untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam secara mendalam Lima belas fa'idah khurubba itu yang pertama Lililsoqi Yaitu untuk ilsoq Makna menempel Persentuhan Yang kedua Lilmusohabati Yaitu untuk musohabah Bermakna ma'ah Beserta Musohabah Yang ketiga Lilistianati Yaitu untuk istianah Meminta pertolongan Minta pertolongan atau minta bantuan Yang keempat Lilta'ati Yaitu untuk memuta'atikan Yaitu untuk menjadikan suatu kata menjadi Maf'ulbih Menjadi objek Yang kelima Lilqusami Yaitu untuk sumpah Sumpah bermakna demi Yang keenam Liltaftiyati Yaitu untuk fidak Tebusan Liltaftiyati Untuk fidak atau tebusan Fidiyah Yang ketujuh Liltaba'idi Yaitu untuk makna Taba'id Sebagian Yang kedelapan Lilta'wid Yaitu untuk makna Penukaran Iwad Yang kesembilan Lilzababiyati Yaitu untuk makna Sebab Sababiyah atau sebab Yang kesepuluh Lilta'ukidi Yaitu untuk makna Taukit penguatan Yang kesebelas Lildorfi'ati Bimakna fi Yaitu untuk Dhorfi'ah Yang bermakna Fi Di dalam Kemudian Yang kedua belas Lilmujawazati Bimakna an Untuk makna Mujawazah Dengan makna An Mirip an Yang ketiga belas Lilghoyati Bimakna ilah Lilghoyah Untuk tujuan Sampai Dengan makna ilah Yang keempat belas Lilistih'la'i Dengan makna Di atas Di atas Atau alah Bimakna alah Yang kelima belas Lilzai'idati Yaitu untuk Makna tambahan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Bismillahirrahim dengan Nama Allah Ar-Rahmani Yang maha Pengasih Ar-Rahimi Yang maha Penyayang Ingat Tadkala kita Menterjemahkan Bismillahirrahim Langsung Bismillahirrahim Langsung Diterjemahkan Dengan nama Allah Tanpa harus Ditambahi Dengan menyebut Tidak ada Kata menyebut Bedanya Sangat Jauh sekali Bismillahirrahim Dengan nama Allah Langsung kita Membawa-bawa Nama Allah Tetapi Kalau hanya Diartikan Bismillahirrahim Dengan menyebut Nama Allah Berarti kita Tidak membawa-bawa Nama Allah Hanya menyebut Saja Sekali lagi Bedakan Coba Perhatikan Dan rasakan Kalimat Yang kami Susun Dengan Nama Presiden Misalnya Dengan Nama Presiden Ataukah Dengan Nyebut Nama Presiden Kira-kira Tesnya Lebih Masuk Yang mana Dan Di dalam Lafad Bismillahirrahim Tidak ada Bidhikrismillahi Tidak ada Lafad Dikru Tidak ada Langsung Bismillahirrahim Dengan Nama Allah Allah Yang maha Pengasih Yang maha Penyayang Oleh sebab itulah Para ulama Alitafsir Berbeda pendapat Memaknai Faedahnya Hurba Telah berbeda pendapat Al-Mufassiruna Oleh Para ulama Alitafsir FI Maknal Ba Di dalam Maknanya Ba FI Bismillah Di dalam Bismillah Fa Kala Abu Hayyana Wal Baydawi Wal Alusi Lalu Berkata Oleh Imam Abu Hayyan Dan Oleh Imam Al Baydawi Dan Juga Oleh Imam Al Alusi Sesungguhnya Pak Di dalam Bismillah Rahman Rahim Lil Istianati Yaitu Untuk Istianah Istianah Artinya Minta Pertolongan Maksudnya Untuk Tawassul Bismillah Tawassulan Bismillah Begitu Tawassul Lil Istianati Bismillah Minta Pertolongan Dengan Nama Allah Minta Pertolongan Dengan Nama Allah Ar-Rahmani Yang Maha Pengasih Ar-Rahimi Yang Maha Penyayang Waqal Al-Qurtubi Yudhan Telah Berkata Oleh Imam Al-Qurtubi Wal-Jumhur Dan Oleh Jumhur Ulama Mayoritas Sesungguhnya Ba' Fihi Di Dalam Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Lil Il Soki Yaitu Untuk Il Sok Nempel Bersentuhan Langsung Bismillah Dengan Nama Allah Kita Langsung Nempel Menyatu Bersentuhan Dengan Nama Allah Langsung Oleh Sepertulah Inilah yang Dipilih oleh Jumhur Ulama Oleh Mayoritas Ulama Coba Coba Kita Rasakan Tadkala Kita Mengucapkan Bismillah Langsung Nempel Dengan Nama Allah Menyentuh Langsung Dengan Nama Allah Inilah Rahasianya Kurab Di Bismillah Dan Telah Berkata Oleh Para Ulama Al-Tafsir Yang Lainnya Sesungguhnya Ba Di Dalam Bismillah Rahman Rahim Lil Musohabati Yaitu Untuk Makna Musohabah Musohabah Bimakna Ma'ah Beserta Beserta Nama Allah Beserta Ini juga Membawa-bawa Hampir Mirip Dengan Il Di Dalam Kalimat Sehari-hari Musohabah Itu Fasabih Bis Fasabih Bihamdi Rabbika Fasabih Bihamdi Rabbika Sedangkan Bismillah Langsung Bismillah Dengan Atau Beserta Nama Allah Kalau Makna Il-Sok Dengan Langsung Hati Kita Merasakan Menyentuh Bersentuhan Bersentuhan Nempel Dengan Nama Allah Kalau Isti'anah Berarti Seolah-olah Menjadi Alat Begitu Karena Contohnya Isti'anah Dalam Suatu Kalimat Katab Tu Bil Kolami Katab Tu Bil Kolami Telah Menulis Aku Telah Menulis Oleh Aku Bil Kolami Dengan Pertolongan Kolam Pena Katab Tu Bil Kolami Misalnya Lagi Dorob Tu Kalban Bis Seyfi Dorob Tu Telah Memukul Oleh Aku Kalban Pada Anjing Dengan Pedang Dengan Ini Isti'anah Namanya Sama Dengan Katab Tu Bil Kolami Aku Telah Menulis Bil Kolami Dengan Pena Dengan Pena Ini Berarti Menggunakan Alat Pena Sama Dengan Memukul Anjing Dengan Pedang Misalnya Oleh Sebab Itu Mari Kita Perhatikan Tiga Makna Yang Telah Dipilih Oleh Pelaw Ulama Ini Antun Kita Juga Bisa Memilih Silahkan Dipilih Kalau Dengan Mana Isti'anah Berarti Tawasulan Bismillah Tawasul Dengan Nama Allah Seperti Dalam Pujian Itu Tawasalna Bismillah Wabil Hadi Rasul illah Tawasalna Berarti Tawasul Tawasul Lantaran Nama Allah Kemudian Kalau Mana Ilshok Berarti Betul-betul Kita Merasakan Bersentuhan Nempel Dengan Nama Allah Itu Kalau Sohabah Berarti Juga Bareng-bareng Dengan Nama Allah Kita Melakukan Apapun Dengan Nama Allah Sekian Semoga Nama Manfaat Dan Barakah